Intro Halo semuanya, selamat wayah kiyayah dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin manwah Legenda Ibis Kekajawan Kita masuk di part 5 Di awal video ini, di saat roh jahatnya telah merasuki alam bawah sadar Jio Saman Myosin menempelkan sebuah jimat di jidat Jio Sempada berpikir Dari awal, itu adalah roh jahat menggebuk-gebuk dengan niat membunuh yang kuat Hanya tinggal menghitung waktu sampai dia bebas dari kendali Untung saja, roh jahat itu berpindah ke dirinya Aku menyelesaikan misinya dan menyingkirkan sebuah halangan Aku akan salahkan hal-hal kecil ini kepada alamu Aku akan singkirkan semua hal kecil ini ke dirimu Sementara itu, di alam bawah sadar Jio terlihat roh jahatnya yang begitu murka Setelah Jiong dan Sang Saman tadi menipu dirinya Beraninya kalian, beraninya kalian menipuku dengan boneka ini Aku takkan memaafkanmu Inikah pelakunya, orang yang menipuku? Dia masih muda Bagus, aku akan kuasai tubuhmu menggantikan pria tua itu Terjebaklah dalam pikiranmu sendiri tertidur selamanya Dengan begitu, roh jahatnya kini mulai masuk keingatan-ingatan milik Jio Dimana saat itu, Jio tengah berada di sebuah tempat yang sangat ia kenali Sebuah lubang air yang selalu ia kunjungi di hari-hari yang damai sebelumnya Sebuah gunung yang tenang Dimana Jio sangat mengenal tempat itu Karena itu adalah tempat yang mana selalu ia kunjungi Dirinya pasti tidak akan lupa Bahkan jika ia paksa Karena itu tempat yang selalu ia datangi Tapi entah mengapa Saat itu, Jiong merasa agak aneh Sebuah perasaan aneh Terus saja, ia rasakan Di sepanjang jalan Setelah mengambil air dari sana Seolah ia seperti melupakan sesuatu Di saat Jiong merasakan keanehan itu Tiba-tiba saja, ia dikejutkan Ketika melihat kepulauan asap yang mengapuah Yang berasal dari rumah miliknya Seketika itu juga, Jiong berlari Melepas aneh berair yang ia bawa Ia begitu khawatir Dengan keadaan kakeknya Namun sayangnya Meskipun ia telah berlalu sekuat tenaga Ketika Jiong sampai di sana Ianya bisa melihat tubuh kakeknya yang telah terbelah dua Kengilangan nyawanya Kakek! Bangun! Kakek! Tidak! Tidak! Siapa yang... Siapa yang tega melakukan ini? Tidak! Kakek! Tidak boleh meninggalkan kami Aku akhirnya mengerti Kebedaan seperti apa kakekku itu Betapa Mantingnya dia bagiku Di saat Jiong Memeluk tubuh kakeknya Roh jahat yang merasukinya muncul Tak jauh di belakangnya Ia begitu puas Dengan ingatan Yang ia lihat saat ini Itu dia Jadi itulah Yang kau inginkan Dengan begitu Roh jahatnya pun Kiri menggunakan kekuatannya Dimana ia Perlahan-lahan merasuki Kepala Jiong Dan mengubah Ingatan itu Yang mana seharusnya Kakeknya telah mati Ini Kembali hidup Seperti Atau jadi apa-apa Bahkan Kebakarannya pun Juga seakan Tidak pernah ada Hei Jiong Apa yang kau lakukan disana Apa kau Tidak akan membantu kakekmu ini Jangan malamun Melihat kakeknya Yang telah kembali hidup Tepat di depan matanya Jiong Yang mulai Perlahan-lahan termasuk Kedalam ilusi Milik roh jahat Seketika langsung berlari Memeluk kakeknya Kakek Sebenarnya Apa yang terjadi Kakek Jiong pun Memeluk kerat kakeknya Sembari berpikir Aku Tak akan pernah kehilangan Kakek lagi Karena dia Satu-satunya Alasan Aku Seorang yang sudah mati Masih hidup Melihat tingkah Jiong Yang langsung Memeluk kakeknya Roh jahat itu pun Tersenyum puas Menertawakan Rencananya yang telah berhasil Itu benar Itu dia Masa lalu Yang kau sayangi Ingatan Dan cinta Berharga yang hilang Kebahagiaan Yang tiada habisnya Di saat roh jahat Tangga memperhatikannya Jiong Yang kini bersama Dan kakeknya bertanya Kakek Ada sesuatu Yang selalu Kutanya-tanya Kenapa kakek Memberiku nama Berdasarkan Kata kebajikan Namun belum sempat Kakeknya menjawab Si roh jahat disana Kembali menuturkan Terus bersama kakekmu Selamanya Agar kau Tak akan pernah kehilangan Namun tiba-tiba saja Roh jahatnya Menghentikan gumamanya Karena ia menyadari Jika Jiong di depannya Kini menatapnya dengan sangat tajak Apa? Dan Belum sempat ia bisa bereaksi Jiong telah menerjangnya Dimana ia menerekam Kepalanya Aku jadi mengingat Sesuatu yang tidak nyaman Karenamu Sungguh menjengkelkan Bermain-main Dengan kakekku Yang telah meninggal dunia Tentunya Tingkah Jiong yang menyadarinya Sontak membuat roh jahat itu Tersentak kaget Mustahayah Bagaimana kau bisa melihatku? Di tengah kata kejutannya Jiong melanjutkan Dan kau tampaknya Telah salah paham Terhadap sesuatu Keinginanku Untuk kebahagiaan Atau balas dendam Kau seharusnya berusaha Untuk lebih mengenali diriku Daripada Menghidupkan Kembali kakekku Kau seharusnya Membiarkan aku Mencabik-cabik Bajingan Yang membunuh kakekku Saat itu Roh jahat tersebut Bisa merasakan Menembus ke dalam Jauh di dalam Kesedarannya Ada sebuah Keinginan utama Yang berbahaya Suatu perasaan Suatu niat membunuh Yang begitu murni Yang bahkan Roh sebuah jasad pun Akan dihindari Seketika itu juga Roh jahatnya bertanya-tanya Bagaimana bisa Sesuatu itu Jadi sesuatu Yang dimiliki Seorang makhluk hidup Meski begitu Ada sesuatu Yang berlanggu Niat membunuh tersebut Yang masih bisa menahan Semua Tekanan yang dia rasakan Di saat Roh jahatnya Tengah berkutat dengan Jeyong Kakeknya di belakang Berkata Jeyong Kau bertanya Kenapakah Kakek memberimu nama Seperti itu Kau itu seorang anak Yang berbeda Dari yang lain Tapi kakek Berharap kau tumbuh Menjadi Baik dan berbudi Itulah alasan Kakek memilih Kata kebajikan Untuk namamu Seperti arti Dari namanya Agar tumbuh Menjadi orang yang berbudi Tidak menyimpang Dari jala Jadi kakek berdoa Kau akan terus tumbuh Menjadi orang Yang berbudi Setelah mengatakan itu Perlahan-lahan Sosok kakeknya pun Mulai menghilah Bersama dengan roh jahatnya Yang bisa Melepaskan diri Dari Jeyong Aku harus lari Tentunya Jeyong pun Langsung mengejarnya Dan kali ini Ia bahkan mengambil Sabik di depannya Orang ini gila Aku harus lari Jauh ke dalam Kesadaran dirinya Untungnya Aku sudah memasuki tubuhnya Aku hanya perlu Menyelam lebih jauh Kedalam kesadaran dia Dengan hati-hati Saat kemudian Roh jahat itu telah tiba Di kesadaran Jeyong Paling dalam Namun ia merasa heran Ketika melihat Jika ia berada Di sebuah hamparan Taman Rumput yang luas Dan Di sebuah tanah lapang itu Terdapat sebuah gerbah Yang membuat Roh jahatnya Tertarik untuk mendekat Kesana Tanah lapang Inilah tempat Yang jauh Di dalam Kesadaran dia Eh Sebuah pintu Ada segel di pintunya Orang ini Mungkinkah Ingatan dia Tersegal di dalam sini Kenapa Tidak masalah Aku hanya perlu Membuka pintu ini Dan menguasai Kesadaran dia Dari jauh Di dalam Asalkan aku bisa Melakukan itu Namun Di saat roh jahatnya Akan membuka Pintu gerbang tersebut Tiba-tiba saja Pintu gerbangnya Menghilang Dan ia dikejutkan Ketika Tanah yang dipijaknya Mulai menelan dirinya Apa? Sebaliknya Dia Malah menguasai diriku Tidak Hentikan Jika terus begini Aku akan Dilahap Dilahap olehnya Namun sayangnya Semua usahnya sia-sia Dan roh jahat itu pun Kini dilahap Oleh Kesadaran Jio Tertelan Oleh musuh Yang ia lawan sendiri Tak berselang lama Setelah roh jahatnya Tertelan masuk Kesadaran Jio Yang sendiri Kini tersadar Bersamaan dengan Sebuah aura Yang muncul Di sekitarnya Hal itu pun Tentunya Membuat Saman Mio Sin Seketika Terkejut Dan bahkan Meski Ia berbalik Melihatnya sendiri Jio Telah berdiri Melepaskan segel Di dahinya Lalu Sebuah bayangan Kehitaman muncul Di belakang Jio Dan perlahan-lahan Semakin jelas Hingga Jio menatapnya Lalu berkata Demenikmo Sementara itu Di sebuah Anak tangga Tak jauh Dari kediaman Lalu utama Terlihat seorang pria Dari Moksur Manor Jang Myong In Yang merupakan Manor Dalam Ia terlihat Begitu gundah Setelah mendengar perintah Diniunya Seok Sebelumnya Lord Manor Mok Endan Lord Manor Muda Merupakan seorang Palawan sejati Aku mengawasinya Dan mengira Bahwa dia Tidak akan pernah Melakukan kesalahan Ikatanku dengannya Dimulis 19 tahun Yang lalu Ketika aku sedang Menaklukan Pada banyak laut Pada waktu itu Aku adalah seorang Seniman belan diri sejati Yang terkenal Di area sana Lord Manor Dan aku Bekerja sama Untuk menaklukan Pada banyak laut itu Setelahnya Aku menjadi Lord Manor Dalam Dan bersumpah setia Kepadanya Tapi kenapa Mana berakhir Seperti ini Kemarin Dengan seok Menghampiriku Ia bertanya Apakah Si Bungsu Cocok Untuk menjadi Lord Manor Diri Moksord Manor Lalu Tadi sore Ia pun mengatakan Jika Di masa depan Moksord Manor Aku harus mengosongkan Tempat itu Hingga Saman melakukan Samanisme Untuk menemukan Panduan rahasia Dan segelnya Demi kedamaian Moksord Manor Aku mengizinkannya Tapi itu Mengganggu Aku yakin Saman itu Adalah seorang penipu Dia mungkin Akan menggunakan Berbagai macam Obat-obatan Untuk Mengancam Lord Manor Aku harus bagaimana Di tengah Kebimbangannya Jang Myung In Kini bangkit Lalu berguma Siah Aku tak bisa Membiarkannya Begitu saja Ini bertentangan Dengan sumpah setia Yang aku buat Kepada Lord Manor Aku cuma akan Meriksanya Dengan cepat Dan Langsung kembali Dengan begitu Kini Jang Myung In pun Bergegas Menuju Ke awal utama Dimana Lord Manor Berada Sementara itu Di ruangan Lord Manor Saman Myung Sin Dikejutkan Ketika melihat Sosok Bayangan hitam Di depannya Bahkan Dia berpikir Itu bukan hanya Sekedar spirit Penuh Dendam Biasa Itu adalah Ipail spirit Tingkat tinggi Melihat Tanya terkejutnya Jiyong Tersenyum Berkata Demenikmong Bunuh Saman itu Dan Sesuai perintahnya Demenikmong itu Kini melaju Menerjang Ke arah Saman Myung Sin Meskipun dirinya Langsung Berusaha Menahannya Berusaha Melawan Kekuatan Spirit Demenikmong Pada akhirnya Spirit Demenikmong Dengan mudah Bisa Menembus Pertahanannya Dan Seperti sekian detik Sebelum Demenikmongnya Menerkam dirinya Saman Myung Sin Berpikir Apa dia baru saja Memerintah Apel spirit itu Tidak mungkin Itu spirit yang penuh Dendam Itu pantas dipanggil Kejahatan yang murni Bagaimana mungkin Itu mengikuti Perintah dari seseorang Melihat Saman Myung Sin Tak berdaya Di depannya Epile spirit Demenikmong Tersenyum puas Meremehkannya Dan bahkan Meski Saman Myung Sin Berusaha Kembali Untuk melawannya Hal tersebut Hanyalah sia-sia Dengan mudahnya Epile spirit Demenikmong Menangkapnya Dimana Tangan-tangan Kecil Keluar dari mulutnya Dan Perlahan-lahan Mencangkram Seluruh tubuh Saman Myung Sin Tidak Selamatkan aku Tolong Tolong Biarkan aku hidup Akanku lakukan Namun sayangnya Permintaan tolong Saman Myung Sin Tadi gublis oleh Jeho Yang bahkan Membalas Aku tidak Butuhkannya Di saat-saat Raih hidupnya Saman Myung Sin Yang telah pasrah Bertanya Apa itu karena Aku sudah menipumu Jeho Menimpali Tidak Bukan begitu Bukannya Kau pelajari Tentang Panduan rahasia Dan segel Tentunya Perkataan Jeho Membuat Saman Myung Sin Tersadar Jika dari awal Jeho Berencana Untuk membunuhnya Saat kemudian Jeho Pun Memanggil Gochan Untuk masuk ke dalam Masuklah Namun di saat Gochan akan masuk Ia dikejutkan Ketika melihat Kamarnya yang Menantakan Apa sudah berakhir Wah Apa ini Saman itu Apa dia mati Sampai mengambil pedang Di sekitarnya Jeho Membalas Kau bisa bertanya nanti Apa kau bisa Membawa mayatnya Tentunya Gochan yang kebingungan Dengan tingkahnya Kayak terdiam Menatapnya Ketika Jeho Kembali mengajak-ngajak Ke ruangannya Hmm Aku akan melakukannya Seperti ini Saman itu Menggila Mengahirkan pedangnya Kemana-mana Dia bahkan sampai Hampir memotong lengan Lord Manor Kita muncul di tempat Kejadian Dan lalu Menghentikannya Mendengar rencananya Gochan Yang kini tengah Membawa Mayat Saman Kesamping Kasur Lord Manor Berkata Kau berencana Untuk menyembunyikan Kebenarannya Yang pun Membalas Ya Apa ada masalah Dengan itu Gochan berpikir Itu masuk akal Tapi apa mereka Akan percaya Semudah itu Manor Mistres Tidak mudah Untuk ditipu Dia tidak mungkin Akan menerima Penjelasan Seperti itu Tanpa bertanya Lalu Setelah meletakkan Tubuh Saman Di samping kasurnya Gochan Menuturkan Tuhan muda Penyembunyian Setengah-setengah Seperti itu Cuma akan Membuatmu Dicurigai Jeong pun Melihat ke sekitarnya Membalas Memang Sejelas itu ya Gochan melanjutkan Sekalipun Saman itu Entah bagaimana Menggila Dan kita berakhir Mengalahkannya Menurut Mistres Yang telah Memperkerjakannya Tidak akan Menerimanya Semudah itu Mendengar penjelasannya Jeong pun Memutar otaknya Sampai berguma Begitu ya Aku rasa Aku perlu Membuatnya Lebih bisa Dipercaya lagi Hmm Oh Begini saja Tepas lalu mengatakan itu Jeong pun Tiba-tiba saja Menusukan pedangnya Ke arah kakinya Begini Dia memotong Lenggan laut manor Dan berusaha Membunuh putranya Tentunya Tingkahnya itu Membuat Gochan Tersentak kaget Tuan muda Apa yang Uh Apa Dikala pedangnya Terjatuh Memutiatkan darah Ke lantai disana Jeong bertanya Bagaimana Apa itu Bisa sedikit Lebih dipercaya Melihat kegilaannya Gochan yang tak habis pikir pun Terdiam menatapnya Tekadnya itu Meskipun itu Untuk menutupinya Dia menusuk Kakinya sendiri Dia menjadi Semakin Menakutkan Tidak Lalu Gochan pun Mendekat ke arahnya Berkata Akan kuentikan Pendarahannya Namun Jeong langsung menolaknya Biarkan saja Akan lebih mudah Untuk meyakinkan mereka Kalau wajahku Kelihatan pucat Perkataan Jeong pun Membuat Gochan yakin Jika Sejak awal Menakutkan itu Tidak ada apa-apanya Dimana sebenarnya Jeong Lebih mengerikan Dan Gochan pun berniat Jika Dirinya Tak boleh sampai menjadi Musuh Jeong sendiri Tak berselang lama Jang Myung In pun tiba Di kamar Lot Manor Dan tentunya Keadaan disana Membuat Jang Myung In Tersentak kaget Ini Dasar Bajingah Apa Yang sudah kalian lakukan Mendengar teriakannya Gochan yang panik Karena mengira Jika Lord Manor Dalam Berpikir bahwa Mereka pelakunya Seketika langsung Menyanggahnya Lord Manor Dalam Ini Ini salah paha Bahkan Jeong sendiri Ikut menambahi Lord Manor Dalam Sebelum itu Kau harus melihat Lord Manor dulu Dan Setelah yang mengatakan itu Jeong Menyatuhkan tubuhnya Hingga membuat Gochan dan juga Jang Myung In Kebingungan Apa yang harus terjadi disini Kenapa Tuhan mudah Ketinggalan disini Mendengar pertanyaannya Gochan pun Seketika tambah panik Namun dia bisa melihat Jika Jeong tersenyum Yang menandakan Jika dia tengah Beraktif Dengan begitu Gochan pun Menjelaskan Sesuai apa Rencana mereka Sebelumnya Malam harinya Di ruang Pengobatan Di satu ruangannya Terlihat Jeong Yang tengah bersantai Setelah mendapatkan Beberapa perban Di kaki kirinya Saat itu Ia berpikir Aroma obat ini Membuatku Merasa lebih baik Aku bahkan Berakhir di tempat Ya Lord Manor Katakan Di ruang pengobatan Rubana keempat Belakang Pintu batu Kurasa Aku beruntung Panduan rahasia Dan segel Aku akan mencarinya Malam ini Karena sekarang Masih ada banyak Orang disini Saat kemudian Gochan pun masuk Kedalam ruangannya Tuhan mudah Aku disini Jeong pun Langsung bangkit Dari rebahannya Oh Kau terlambat Meskipun Gochan kesal Dengan perkataannya Dirinya Tetap mengeluarkan Dua bulah buku Sesuai perintahnya Sebelumnya Ini buku-buku yang dimiliki Saman Yang kau minta Jeong pun mengambilnya Membalas Eh Cuma ada dua buku Gochan menjelaskan Aku hampir gagal Mengambilnya Sebelum Semuanya terbakar Ya Mereka Membakar semua benda Yang dibawa Saman itu Mereka Kemungkinan Berusaha Untuk Menyingkirkan Bukti yang ada Mendengar hal itu Jeong pun berpikir Itu mengecewakan Master Customer Original book Of The In Young School Dan first time Of Antomali Cuma ini tersisa Meski begitu Jeong Tetap mengapresiasi Pekerjaan Gochan Hmm Begitu ya Kerja bagus Namun Baru saja Jeong Akan waca bukunya Yang merasa aneh Dengan Gochan Yang masih disana Hmm Ada apa Kenapa kau masih disini Gochan membalas Eh Bukan apa-apa Aku hanya penasaran Untuk apa Kau membacanya Sempat menunjuk Ke arah jendela Di sampingnya Jeong bertanya Apa yang kau lihat Di luar jendela itu Gochan pun Langsung menetap Ke arah jendela Menimpali Hmm Luar Jendela Tidak ada apa-apa tuh Sebenarnya Epile spirit Demenikmo Beradil disana Namun Gochan Tak bisa melihatnya Sementara Jeong yang bisa melihatnya Kini berkata Itu sebabnya Aku ingin mencari Tahunya Jawaban Jeong Malah membuat Gochan Semakin kebingungan Hah Apa maksudnya itu Namun sebelum Gochan Nyesaikan kalimatnya Tiba-tiba Seja dikejutkan Ketika mendengar Sebuah teriakan Di luar Ruangan tersebut Anda tidak boleh Madam Tuan muda Masih memulihkan diri Dan disaat Mereka berdua Menetap ke arah Pintu Ruangannya Pintu ruangannya pun terbuka Memunculkan Nyonya Seok Dan juga Kedua pelayanya Minggir Pinjuni pun diakhiri dengan Nyonya Seok pun Kini melangkah masuk Sembari Menetap tajam Karah Jio Menekankan Kau Mari bicara Terima kasih buat teman-teman Semua yang udah nonton Mohon maaf jika ada salah-salah kata Atau pengucapan mamang yang Kurang jelas Sampai jumpa di video berikutnya